hai oke selamat sore teman-teman jumpa kembali di Kambing Kali Kising TV hari ini kebetulan saya ada materi jantan calon jantan di usianya sembilan sepuluh bulan disini bisa kita lihat semua penampakannya bah ini kelemahannya ekor-ekornya bengkok ini temen-temen tapi kalau kita melihat dari sisi warna dia unggul di warna dan kita nanti deketi seperti apa bentuk telinga pasung warnanya nah cuma seperti ini bentuk postur dan ekornya wah ini ekornya jadi gede loh teman-teman cuman ini bengkok mengkol nah seperti ini ini bengkok minus pada ekor tapi kalau kita melihat ke depan kita melihat ke depan Hai seperti itu nah seperti ini telinganya dan kebetulan ini kita di kandang sendiri teman-teman dan ini waktu sudah lumayan sore jadi agak gelap-gelapan di dalam kandang kita bisa lihat ini tergolong harganya sangat ekonomis teman-teman karena ini kambing ada minusnya di sini dan kebetulan memang belum begitu gemuk karena kambing ini masih rawatan tradisional dan masih full hijauan belum ada yang namanya comburan ataupun yang namanya ampas tahu atau lain sebagainya jadi ini masih rojo koyo dan ini masih kondisi full hijauan tapi masih dalam tahap pembelajaran ini temen-temen di kandang kami karena kalau tidak ada komburan nanti terlalu banyak hijauan kita akan mengalami kesulitan kita bisa lihat model telinganya nah panjangnya ini sekitar 30-an lebih dikit setelah paling enggak nah secara kita amati dulu seperti ini langsungnya juga seperti ini tidak terlalu mewah karena ini tergolong harganya ekonomis teman-teman karena ini harga cuman enam juta setengah net umurnya sembilan sepuluh bulan kalau kita lihat sisi calon rewas depan calon bulu depan nah seperti ini kita bisa amati kalau posturnya memang agak kurus ini masih 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 kelihatan kurus kalau kita melihat dari sisi rewas belakang nah seperti ini ini sebenarnya masih rewas-rewas bulu cempe teman-teman dan memang belum begitu pol ke bawah tapi ini calonnya juga lebat kita bisa lihat semua kami udah mulai birahi karena disebelahnya ada induk-induk yang mau birahi ini sangat ekonomis teman-teman jadi untuk teman-teman khususnya yang baru memulai harga seperti ini cocok untuk panjangan semua yang memulai dan ini ideal untuk nanti dijodohkan dengan calon-calon induk yang harga mungkin juga kisaran di bawah lima juta nanti ada lagi juga materi di kandang kami yang akan kami keluarkan teman-teman tentunya dan ini tinggi badan sekitar kisaran 85 cm kondisi berpual karena masih usia 10 bulan kita bisa lihat pangkal telinganya pasungnya seperti ini warnanya juga seperti ini pola warnanya sangat ekonomis untuk edisi hari ini kita mau mengeluarkan materi calon pejahatan yang ada di kandang kami nanti setelah ini kita review yang cempe-cempe teman-teman yang ekonomis sekali ini untuk teman-teman semua harga ada yang sekitar 2 juta ada juga yang 7 setengah masih kecil ada juga betina juga yang masih bisa dibantu dot nanti kita bisa lihat teman-teman seperti apa kambing-kambingnya dan yang satu ini monggo teman-teman nanti kalau cocok bisa hubungi di nomor di deskripsi nah seperti ini lebih jelasnya modal telinga pakso gombelnya seperti itu ekonomis teman-teman 6 juta setengah kondisi juga belum poel Oke teman-teman kita lanjut menuju kandang sebelahnya ada materi cempe-cempe betinanya sekalian nanti kita review ini ada beberapa kalau untuk yang ini monggo nanti teman-teman yang berminat segera saja hubungi siapa yang cepat pastinya dia yang dapat Oke teman-teman ini diharga netkan 6 juta setengah tinggi badan sekitar 85 cm kemungkinan sudah lebih posturnya seperti itu cuman minus agak napsu makan komboranya belum begitu kenceng dan memang ekornya posisi seperti ini seperti itu kondisinya teman-teman dengan harga segitu nanti bisa hubungi kami dan kita lanjut untuk mereview yang lain Oke teman-teman dilanjut untuk yang satu lagi ini nah kalau yang ini ekornya seperti ini calon rewasnya seperti itu kakinya seperti posturnya calonnya juga panjang dan ini model depannya seperti ini ini cempe masih usia empat setengah bulan teman-teman nah kita lihat dari telinganya ini panjangnya ini panjang dan anunya ini lebih lebih panjang dari yang tadi usia 10 bulan ini kalau kita melihat simetrisnya telinga kita bisa lihat calon pasungnya akan seperti ini gitu oke bisa kita lihat semua teman-teman ini posturnya calonnya bagus ekornya juga besar model bulu depannya juga calonnya seperti ini ini harganya 7500000 teman-teman kita lihat dari kejauhan panjang dan telinganya kewer-kewer ekornya juntar seperti calon rewasnya bisa kita lihat maaf sekali adu audionya mungkin terganggu ini temen-temen karena baru saja hujan dan kebetulan kita lokasinya memang depan rumah itu deket Kalen jadinya agak kemerucuk suara air kita bisa amati lagi modalnya seperti ini telinganya seperti ini memang kalau ini panjang dan lebarnya teman-teman nah kita bisa lihat seperti ini pasungnya masih biasa karena ini masih usia bisa dibilang masih cempe tapi kemungkinan juga nanti dengan rawatan bagus mudah-mudahan kedepan bisa semakin meluwer semakin jenong karena ini kerandahnya nih bisa dibilang ini kerandahnya kerandah geng ini temen-temen oke bisa kita lihat nah kita cermati nah ini yang harga 7,5 teman-teman ini kalau ngomong ke tinggi badan ini paling-paling ya sekitar 65an lah 656 berapa gitu teman kita kalau mau melihat untuk calon pejantan breeding yang bisa dibilang dikategorikan harganya masih di dalam level aman nah seperti ini eh seperti ini telinganya luar dalamnya juga simetris kebetulan Hai model matanya seperti itu hidungnya seperti itu janggutnya juga seperti ini oke oke teman-teman untuk yang ini kita jual dengan harga 7 juta setengah ini kebetulan juga materi ada di kandang kami untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mereview yang ekonomi sekali itu disebelah kandang sebelah kemarin Hai ada temen saudara hitungan terkambing karena kita gaduh ke induknya disana dan kebetulan sudah ada anakannya seperti apa anakannya memang agak kurang susu nanti di kandang sebelah itu nanti kita bisa lihat karena harganya dua ekor sepasang itu sangat ekonomis teman-teman Oke seperti itu teman-teman yang ini 7 setengah monggo nanti yang minat segera dijapri segera dihubungi agar panjangan semua mendapatkan bisa mendapatkan materi yang telinganya seperti ini monggo segera lanjut saja kita menuju kandang sebelah oke seperti apa kita lanjut Hai nah yang dua ekor bisa kita lihat temen-temen kita ucai satu persatu dulu ini sapian usia tiga bulan dan belum mandi dan ini masih kondisi cacingan juga mungkin kutuwen ini yang betinanya seperti ini ini yang betina ini usia paling tiga bulan ini waktu cempenya kurang susu temen-temen jadi kalau kurang susu itu nanti efek pertumbuhannya akan seperti ini bulu akan kelihatan driwul kurang pandes karena memang nutrisi susunya kurang dan di kita ini memang mandi saja belum karena hujan terus menerus kita juga belum melakukan perawatan tapi kedepan ini akan kita pakai SOP bagaimana nanti kita mengobati cacingnya bagaimana kita nanti bersihkan kutunya dan kita mandikan tentunya Nah kalau yang di depan saya ini persis yang ada petanya ini adalah jantannya seperti ini ini ekonomis sekali teman-teman kita melihat belakang seperti ini kalau bisa kita ngomong bulunya seperti ini ini memang masih kondisi anu masih bisa dibantu dot teman-teman ini setiap sore masih kita bantu dot kita susu karena ini sudah disapai dari induknya dan sedangkan usia-usia seperti ini kan masih memang benar-benar butuh pertumbuhan nutrisi susu yang maksimal supaya nanti juga pertumbuhannya menjadi maksimal kalau ini dipaksakan makan hijau sebenarnya sudah mandiri cuman nanti di sisi pertumbuhannya lebih lamban dibanding ini kalau masih kita tambah susu nanti akan lebih cepat pertumbuhannya karena nutrisinya tercukupi dan ini sepasang ini teman-teman sore ini kita buka harga ataupun akan kita jual dengan harga lima juta rupiah satu pasang dan telinganya betina ini seperti itu nah seperti itu dan ini masih cempe-cempe usia 3 bulan sekitar dan ini kedinginan karena musim hujan terus tapi dijamin aman dan sehat kalau kita melihat dari telinganya jantannya juga sebenarnya kalau ini dari kecil rawatannya maksimal ini juga hujannya mendingan ini nah telinganya seperti ini jantannya ini untuk teman-teman semua yang terkhusus mungkin request ke kami seperti apa model cempe-cempe ekonomis dan seperti apa harga cempe-cempe ekonomis sepasang ekonomis seperti apa nah seperti ini dan ini kalau mungkin kalau udah kita mandikan juga pokoknya nggak motor seperti ini karena ini beberapa hari musim hujan terus jadi kita memang belum sempet untuk memandikan ataupun nganu pokoknya ini yang penting doyan jomboran dicombor doyan yusu disusu dan doyan hijauan dikasih hijauan oke nah seperti ini teman-teman harga lima juta sepasang bagi teman-teman semua nanti yang minat segera bisa hubungi jabri kami agar segera mendapatkan barang-barang yang ada di kandang kami dan ini ekonomis ini corok kita ngomong ini kelasnya breeding yang sedang bukan breeding yang seni atau bukan breeding yang kontes tapi kalau kita melihat harapan kedepan lekteling aneus model-model ini kibuan yang mantan-mantan lukus anak-anak yang seperti ini adalah level yang paling aman tentunya nanti pasaran dimana aja pasar juga menerima dengan kondisi harga harga umum saja ini kambing yang peranakan tawar sekali kising juga banyak yang model seperti ini teman-teman makanya kenapa yang kambing seni kambing kontes itu makalnya luar biasa karena bagaimana cara mencetak hasil-hasil yang unggulan itu memang perjuangan biaya dan modal yang tidak sedikit tentunya kalau kita mau mencoba yang dari hal yang paling kecil yang paling sederhana yang paling ekonomis seperti ini cocok untuk teman-teman dan ini kedepan saya kalau ngomong berlogika yang jantan ini ketika nanti hari raya kurban satu tahun atau dua tahun kedepan ini paling tidak ya empat juta yowes payu jadi secara hitungan ini pomora yowes mana jadi cara hitungan pengembangan modal kemungkinan juga lebih cepat estimasinya akan seperti itu nah oke ini yang kelas ekonomis teman-teman monggo nanti teman-teman yang minat bisa segera bunyi capri-capri kami kalau kita mau melihat kondisi dia makan hijauan sudah seperti ini teman-teman sudah aman sebenarnya tapi akan lebih bagus nanti kalau kita kasih tambahan susu syukur bagi murni ini kalau enggak ya susu-susu bubuk atau apa nah seperti ini kalau proses makan hijauannya jenis bener-bener udah kenceng oke seperti itu teman-teman sedikit review kami di kandang kami sendiri juga materi-materi yang baik ekonomis ataupun yang sedang jantan dan petina dan ini ada sepasang dan jangan lupa untuk teman-teman teman-teman yang belum dukung channel kami segera dukung dengan cara di subscribe dibunyikan loncengnya di like di komen serta di-share sebanyak-banyaknya dan tentunya agar video kami lebih bermanfaat untuk teman-teman peternak semua bagaimana kedepan nanti kita akan segera memenuhi review panjangan semua tentang harga yang ekonomi seperti apa harga yang analisa seperti apa terima kasih selamat sore dan sampai jumpa di next video selamat menikmati